Kalau aku sih bukan butuh kesitunya sih Lebih butuh untuk dapet duitnya Jadi kayaknya nanti besok aku bakal buka Jasa untuk membangunkan sahur Nanti ada price listnya disini Romadon tiba Romadon tiba Romadon tiba Marhaben ya Romadon marhaben ya Romadon Marhaben ya Romadon marhaben Ya Romadon Yeay Halo guys balik lagi di YouTalk Uhamka Talk Podcast Wah jadi kali ini kita udah dimasuk di tema Ramadhan Bener banget karena sempat lagi kita masuk ke bulan Ramadon Ramadon Bukan masuk udah masuk guys Oh iya udah masuk iya udah masuk Jadi bener-bener kali ini kita akan bahas tentang persiapan Ramadhan Seperti apa Kemudian kira-kira udah diajak timbuk berat atau belum Dan kira-kira apa yang mau dilakukan ketika bulan puasa nanti Masih pada penasaran gak sih kita mas Penasaran banget Jadi ini juga bakal sharing Iya bener Dari perspektif kita sebagai anak rantau juga Selama di Jakarta tuh Bulan puasanya seperti apa sih Jadi nanti kita akan bahas kupas tuntas abis Bener banget Oke Bunga Kita ngomong-ngomong soal puasa Ramadhan Iya kak Tapi bentar Apa tuh? Gue lupa Apa kabar? Alhamdulillah hari ini baik-baik aja Kabar sendiri gimana kabarnya nih? Aku alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar Masih tetap di jalannya dan masih tetap begini dan alhamdulillah baik Alhamdulillah ya Iya bener Oke kita balik lagi ke pembahasan kita Bunga Bener Jadi kita akan bahas tentang Ramadhan nih Kalau Bunga sendiri kira-kira Ramadhan versi Bunga itu seperti apa? Karena kan Bunga kan genzit Bener Dan kita punya perspektif yang berbeda-beda terhadap Ramadhan itu sendiri Kalau menurut Bunga seperti apa? Apa ya? Kalau menurut aku persiapan buat Ramadhan Perspektif-perspektif Perspektif dulu ya Ramadhan ini dimana sih? Kira-kira mungkin ada kultur-kultur apa yang sudah Bunga jalanin sejak dulu dan sekarang Itu kira-kira ada yang beda gak? Ataupun perspektif menurut Bunga sendiri deh tentang Ramadhan itu gimana? Akhirnya menurut aku Ramadhan itu bulan yang bener-bener aku tunggu gitu Karena di bulan Ramadhan itu kita bisa quality time bareng keluarga Terus kita juga bisa sering kumpul gitu loh ke bareng keluarga Karena kan kalau Ramadhan kan juga banyak kegiatan yang libur gitu kan Jadi kita bisa full time bareng keluarga, temen-temen gitu Nah persiapan aku untuk bulan Ramadhan apa ya? Mungkin kayak dari sekarang udah nyapin apa sih yang nanti bakal dibeli baban buat Ramadhan Nyap-nyapin sirup sih yang pertama Udah ada iklannya gak sih? Iya udah ada iklannya Kalo ngomongin soal iklan itu bagus banget iklannya dan kayak estetik gitu Iya bener banget Tapi itu kalo misalnya udah masuk ke mau masuk bulan Ramadhan Indonesia tuh dikagetkan kemudian disambut oleh iklan-iklan yang ada di TV tuh Emang bener-bener berasa banget vibes Ramadhan ya Itu tuh udah lama banget jadi kalo misalnya udah ada iklan sirup berarti tuh tangannya udah mau puasa Bener Nah itu tadi itu kan yang bakal lu siapin kayak misalnya sirup Tadi kira-kira bahan-bahan untuk nanti puasa Keperluan puasa Nah untuk kira-kira amalan yang maksudnya kan kita kan bulan puasa Bulan penuh berkah Gak bisa dibilang itu bulan yang sangat Suci gitu ya Suci gitu kan Itu kira-kira apa yang membedakan bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya kalo menurut Bunga Kalo menurut aku yang membedakan bulan-bulan lainnya apa ya Kayak mungkin ibadahnya tuh lebih dikusukan gitu ya Kak Kita tuh bener-bener ibadahnya tuh harus kayak yang apa ya Bener-bener harus ikhlas ibadahnya Terus kita dari sekarang mulai kayak sedikit Gak sedikit sih harus banyak sih Kayak berbuat amal Kita ngelakukan hal yang positif gitu-gitu Kalo Kak Abdul sendiri nih Persiapan masuk ke bulan puasa Apa yang udah disiapin? Oke Memasuki bulan puasa Apa yang akan saya siapkan? Yang pertama fisik tentunya Tentunya Mental Mental Duit Karena akan banyak panggilan ajakan buka puasa bersama Oh iya bener banget Yang tidak sedikit untuk mengeluarkan uangnya Jadi yang disiapkan itu pertama mental Kenapa mental? Aku bilang mental karena gini Kita masuk ke bulan puasa Itu kan bulan puasa menurut aku Menurut perspektif aku ya Itu berbeda dari bulan-bulan sebelumnya Kita harus menahan nafsu kita Menahan Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga aja Tetapi Hawa nafsu juga kita harus tahan Kita gak boleh marah-marah Kita gak boleh ngomong kasar Tapi emang gak boleh sih emang kalo ngomong kasar itu Gak boleh Gak boleh Itu Jadi kayak mental kita bener-bener harus disiapkan Jadi mungkin dari sekarang Mulailah tipis-tipis gitu lah Coba-coba puasa Jadi pas masuk bulan puasanya gak kaget untuk puasa Bener banget Jadi biasanya tuh Karena kita gak ada persiapan sebelumnya Kayak misalnya Misalnya hamil sebulan lah sebelum puasa itu Kita belum mencoba untuk puasa di bulan tersebut Itu kadang kita kaget pada saat masuk bulan puasa Walaupun kita udah tiap tahun puasa Tapi kita biasanya kaget untuk menghadapi bulan puasa itu sendiri Makanya dengan mempersiapkan mental kita terlebih dahulu Untuk bulan Ramadan ini Sehingga kita tidak akan kaget ke depannya Bener Itu kan tadi fisik, mental, terus buang Debit itu emang yang kayak Memang harus perlu banget disiapin Harus perlu Karena ajakan gue tuh mulai dari temen alumni TK, SG, SMP, SMA, kuliah Belum temen main Temen organisasi Organisasi kita juga banyak Mesti banyak juga kan Iya, makanya itu yang harus disiapin tuh duit Iya guys, ini toh harus satu Tapi ini juga Tapi ini gak tau ya relate apa enggak sama kamu Bunga Kalau aku yang aku siapin juga tuh Baju untuk lebaran Bener banget Jadi dari hamin Jadi udah dari sekarang aku udah cari Kayak Aduh gue nanti tahun ini tema lebaran Pake baju apa ya Pake baju apa ya Pake baju apa kayak gitu Jadi aku udah scroll-scroll udah cari referensi Untuk nanti Lebaran pake baju apa Biasanya di Tiktok juga udah banyak nih keluaran Kayak Apa tuh Recommend nih baju buat lebaran Gini-gini Banyak banget itu Terus juga kita Tadi kan kita ngomong-ngomong Soal puasa Dan juga apa aja yang disiapin Bener banget Tapi menurut kamu Kamu butuh penyemangat gak sih pada saat puasa nanti Tentu butuh lah Nomor satu Ayang Emang boleh pacaran bulan puasa? Oh gak boleh Dosa Karena apa ya Kalau kita sahur nih Biasanya di telepon Sayang bangun nih Udah sahur Kalau aku sih bukan butuh kesitunya sih Lebih butuh untuk dapet duitnya Jadi kayaknya nanti besok aku bakal buka Jasa untuk membangunkan sahur Nanti ada price listnya disini Cuma modal Halo Sayang sahur Aku udah sahur Jadi kita emang harus buka jasa sih Buka jasa untuk bangunin orang sahur Supaya dapet duit Duitnya bisa dipake untuk ngabuburit Ataupun bubur Ataupun bisa dipake untuk pulang kampung Bener banget Kita tuh harus pintar-pintar Menyelam sambil minum air Oh gitu Bener-bener Tadi kita udah ngobrol Tentang apa aja yang disiapin Tapi bunga Apa sih yang paling lo tunggu-tunggu Pada saat bulan puasa? Yang paling aku tunggu pada saat bulan puasa Makanannya tentunya takjil Karena kan bisa menjadi pembeda tuh Takjil kan biasanya banyak di bulan puasa Terus apa ya yang aku tunggu ya Gak memurit Kita jalan-jalan sore gitu Itu kali ya Bener Kalau kamu sendiri nih Apa yang ditunggu-tunggu gitu Oke kalau apa yang aku tunggu-tunggu Sama hampir sama kayak kamu juga sih Karena bener-bener kalau bulan puasa itu Jajanannya berbeda dari yang lain Tiba-tiba ada aja jajanan ini dikeluarin Jadi kayak bener-bener aku merasakan bahwasannya yang paling aku tunggu-tunggu Bukan hanya kita akan membuat amalan yang banyak Bukan hanya pahala Bukan hanya sholat terawih Tetapi yang paling ditunggu-tunggu juga untuk kita Yaitu makanan buka puasanya Karena bener-bener aku merasakan bahwasannya Ketika kita bulan puasa dan bulan lainnya itu berbeda Yang tadi seperti aku bilang pertama Itu kan berbeda Jadi biasanya tuh aku suka banget jajanan pasar Kayak pistan ijo Iya pistan ijo Itu enak banget Dimakan pada saat buka puasa Terus juga aku suka alupukat kocok Walaupun alupukat kocok ada Tapi vibesnya beda gitu ya Vibesnya beda banget Sumpah Jadi kayak bener-bener Itu yang paling aku tunggu-tunggu Sama Yang paling aku tunggu-tunggu lagi itu adalah Konten-konten sih Konten-konten yang di media sosial Memajahkan mata kita Ketika di bulan puasa nanti Entah itu Konten tips entry Karena bisa tuh Terus juga ada konten Informasi-informasi Aku tuh suka banget Lihat di konten-konten di media sosial Terkait informasi-informasi Misalnya kayak puasa kapan Eh puasa-puasa suna itu kapan Terus kayak Malam ini udah masuk malam apa Apalagi kan nanti Di bulan puasa ini Di bulan yang penuh Berkadaan suci ini Itu kan nanti ada satu malam Yang lebih baik dari seribu bulan Itu malam lelatul kadar Itu bener-bener juga yang paling aku tunggu-tunggu juga sih Karena katanya disitu Kalau kita berdoa langsung diijabah gitu Kayak Scrap Kita langsung diijabah Dan dosa-dosa tahun lalu tuh Insya Allah tertutup Iya dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Kalau menurut kamu nih bunga Setuju gak sih Kalau bukber atau ngabuburit on the spot Itu yang paling ditunggu-tunggu dari kita genzin Kayak kita bukber Sahur on the spot Itu lu tungguin gak Kalau bulan puasa itu sendiri Tungguin sih kak Karena apa ya Kalau kita on the spot tuh langsung kayak Gak usah mikir lama Kayak langsung aja deh Adanya ini Yaudah kita langsung ini aja gitu Bener gak sih Iya bener-bener Kalau aku sih lebih ke vibesnya sih Kayak vibes itu Untuk sahur bareng Dan juga buka puasa bareng Itu emang bener-bener berasa banget Apalagi untuk kita anak rantau ya Kita kan jauh dari orang tua ya say Kita jauh dari orang tua Jadi bener-bener Kebersamaan itu yang paling kita butuhkan Sebenernya untuk anak rantau itu sendiri Gak sih banget Sedih banget Gak ada kacanya maaf Jadi kebersamaan itu Jadi aku tuh biasanya nungunya kebersamaan itu Ketika kita buka puasa Sahur bareng Itu tuh kebersamaannya Dan juga kayak kita saling nyobain-nyobain Kan biasanya kalo kita buka-buka itu Kita makanannya beda-beda kan Jadi kayak saling nyobain-nyobain Ih sumpah Itu yang paling aku Tunggu-tunggu Ketika bulan puasa Terima kasih telah berlalu ya Kayak aku Berasa Kakan banget Five bulan puasa Kita juga kayak Udah nunggu-nunggu Bulan yang kayak Ah pokoknya seneng banget nih Kalo udah mendekati puasa Bener kan Iya Aku sampe peluk diri aku sendiri Tapi juga Ngomong-ngomong soal puasa dan kebersamaan Apa sih yang paling lu rinduin ketika bulan puasa Karena kan kita posisinya kan anak rantau nih Apa yang paling lu rinduin Yang paling aku rinduin tuh Karena anak rantau ya jauh dari temen-temen deket aku Itu tuh yang paling aku tunggu-tungguin Kayak pengen berbareng sahabat aku Yang dari SMP Terus kayak keluarga deket aku kan Juga gak semuanya di Jakarta gitu kan Jadi kayak banyak juga keluarga aku yang di kampung Jadi itulah momen yang bikin aku rindu gitu Kalo Kak Abdul Apa tuh? Aku rindunya sih sama masakan mama sih Aku bener-bener kayak Kalo puasa itu kan mama tuh sering banget masak Entah itu aneh-aneh banget masakannya Tapi aku makan suka enak Karena emang masakan mama tuh enak Iya itu kalo misalnya Kalo ada Kalo misalnya Apa sih namanya Awarding after bike In this world Iya Gue nobatin gue nomor satu Mother nomor satu Karena emang itu yang paling aku rinduin sih Sekarang ketika bulan puasa ya Allah Sedih banget Tisunya mana? Aduh Cak Nangis nih guys Nangis Tapi emang sih itu aku rindu-rindu keluarga Rindu seluruh barang keluarga Rindu buka puasa barang keluarga Karena aku bener-bener Kalo aku di rumah tuh Ketika sahur Atau aku buka puasa itu Bareng biasanya Jadi kayak Itu adalah hal-hal yang paling Sangat dirindukan Sangat dirindukan Apalagi nanti ini adalah Puasa kedua aku sendiri Aduh Itu sambungnya Jadi Kamu tau gak Kalo misalnya Ada satu trik yang aku gunakan Biar aku gak merasa sendiri Gimana tuh caranya? Jadi aku suruh temen aku Nginep di kosanku Ataupun aku nginep di kosan temenku Jadi nanti kita bakal sahur barang Daripada nanti kita makan sambil nangis Sendiri Bercucuran air mata Aduh Gak bagus Bercucuran air mata Gak boleh sedih-sedih dong Iya Jadi kita harus banyak-banyak Ini pun kita merantui juga kan Karena ada tujuan dan goals Yang akan kita capai kan Bener banget Oke Tapi Bunga Kita berhubungkan Kita kan masih Soalnya Bunga Dan juga nantinya Ketika Puasa Kita akan tetap kuliah Kira-kira Godaan terbesar Bagi Bunga Sangat beda Ketika kuliah Tapi sambil puasa itu apa? Temen Coba Mana temennya? Kenapa tuh temen? Karena apa ya Kak? Karena kalo Misalnya kita puasa Kalo cewek kan Ada Ya Cewek gitu lah Terus kita kan harus Apa ya Harus nahan gitu kan Terus temen kita tuh kadang jahil Kayak Udahlah Ayo kita kesini aja Sekali-kali aja Kayak kita ngokel Gitu-gitu Gudaan banget itu Gudaannya say Aduh temen-temen yang seperti itu Yang harus kita jauhi Di bulan Ramadhan ya temen-temen Kita unfriend dulu Kalo misalnya Kalo di fitur Instagram Keluarin dari close friend Iya Keluarin dari close friend Nanti kalo udah temen Kalo udah masuk Kalo udah gak pulang kelas lagi Baru masukin lagi Masukin close friend lagi Karena itu termasuk godaan yang sangat besar Wahai temen-temen Kami di luar sana Bertobatlah kau Karena kita tidak tau Umur semua sampai kapan Umur kita sampai kapan Jadi terus lakukan Perbuatan yang baik Positif Terus juga lakukan perbuatan yang positif Apalagi ini bulan puasa Bulan penuh berkah Banyak pahala Bener banget Kayak misalnya kita buy one get one gitu Maksudnya buy one get one itu kayak Kita biasanya dapet pahalinya segini Karena bulan puasa Kita dapet pahalanya lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Seperti itu temen-temen sekalian Jadi dirubah ya Bener gak bunuh? Harus Harus dirubah Tadi kita udah ngomongin goals nih Ketika kita kuliah Itu kan kita kuliah Kita merantau tuh kita punya goals Kalau misalnya kita masuk ke konteks Goalsnya bunga ketika bulan ramadhan ini Ini apa? Apakah sama kah dengan tahun kemarin kah? Atau kah berbeda kah? Atau gimana? Coba bunga Kalau goals aku Di bulan ramadhan ini Tentunya ibadah tuh harus Lebih baik dari bulan puasa sebelumnya Terus kayak kita lebih sering Melakukan hal positif Kayak berbagi makanan Terus habis itu apa ya Lebih sering-sering Menahan nafsu kita gitu kan Kadang kan kita juga sebagai manusia Kadang kelupaan gitu Aku harapnya sih Di puasa ini Lebih bisa kusyuk dengan ibadah aku Amin ya robal alamin Kalau kabul Kalau aku goalsnya Semoga bisa ditahan pikiran dan mulut ini Agar tidak berjulit Karena itu tidak bisa banget Kita kontrol Biasanya tuh kita tuh Jadi gini Aku pernah belajar di satu buku itu Jadi kita tuh tidak bisa mengontrol Orang lain yang kita hanya bisa kontrol Itu diri kita Perspektif kita Sama Pemikiran kita Terhadap sesuatu Makanya itu sebenarnya Yang kayak Kayak apa ya Kayak yang benar-benar Jadi goals aku Di puasa tahun ini No julid-julid club No ghiba-ghiba club No Gossip-gossip club Kita harus menahan Di bulan puasa ini Kita harus menahan ini Dan untuk Itu bisa Maksudnya itu semoga Goals di bulan puasa ini Bisa akan berlanjut Sampai Nanti Dan itu kan bisa menjadi habit Juga untuk kita Semoga kan Nggak harus di bulan puasa Seharusnya tuh selalu Kita nerapkan hal itu Bener nggak sih Oke Bener banget Terus juga goals Itu kan goals aku Nggak ghibah Terus juga goals aku Aku pengen Apa ya Aku pengen lebih produktif aja sih Di bulan Ramadan ini Oh iya Bener banget Itu kayak aku pengen banget lagi ngonten guys Jadi kayak Udah lama banget aku nggak ngonten Jadi kayak aku banget Aku pengen banget ngonten lagi Di bulan puasa ini Bisa lebih produktif Semoga bisa ya goalsnya Terus juga goals di bulan puasa ini Adalah Aku mau cobain Semua takjil yang ada di lorong Haji Aom Semua takjil yang akan dibeli Iya Karena tahun kemarin aku nggak ngekos diajah Aom Tapi kan tahun ini aku ngekos diajah Aom Jadi aku harus nyobain semua jajanan dan takjilnya Karena disitu tuh bener-bener jajannya banyak banget ya Iya bener Jadi itu salah satu goals aku juga Kalau goals kamu apa lagi? Kalau goals kamu apa lagi? Apa lagi ya? Coba dipikir-pikir dulu Apa ya goals aku? Aku juga mau lebih produktif deh Aku juga mau coba buat-buat konten Kayak nanti bubur mau masak apa ya Iya iya seru banget kan Terus kayak Apa ya inspirasi outfit buat bubur sama temen tuh apa ya Iya oke Aku rakur-rakur-rakur Terus juga kalau misalnya bulan puasa ini Goals aku itu bisa beribadah tepat waktu Aku pengen banget beribadah tepat waktu Terus juga mau punya satu pencapaian Pencapaian juga kayak Nggak tau deh pencapaiannya apa Tapi pengen aja di bulan puasa ini kayak Bulan yang berkah, bulan yang suci Pengen punya satu pencapaian Semoga semua goals kita dikabulkan oleh Allah ya Kak Abdul Iya semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya Rabbal Alamin Kita udah ngomong banyak tentang goals dan lain sebagainya Tentang apa yang harus disiapin Terus juga Apa ya tadi kita ngomongin ya? Banyak banget ya? Banyak banget lah Terus kayak kita anak lantau kita gimana? Gimana? Kepuasanya dan lain sebagainya Kalau untuk bunga Ada nggak pesan ataupun tips nih Untuk teman-teman yang ada Yang lagi nonton Yang ada di rumah Yang ada dimanapun Untuk puasa kali ini Kira-kira ada nggak tips ataupun pesan? Silahkan Mungkin kalau pesan dari aku Buat teman-teman semuanya Kita kan udah mau masuk bulan puasa nih Jadi dari sekarang Kita udah mulai melakukan hal yang positif Dari sekarang kita harus bisa lebih menata diri kita Menata hati kita Karena kita bakal menyambut bulan puasa Dengan penuh rasa yang syukur Dengan penuh rasa kasih sayang yang Sangat kita tunggu-tunggu gitu lah Nah buat teman-teman Kalau kita puasa Kalau bisa Kita harus bisa menjaga puasa kita Konsisten dari awal hingga akhir Jangan ada yang bolong teman-teman Gitu sih Kak Paling dari aku Iya dibilang ada yang bolong Kata juga Apa tuh? Jangan sampai ada yang bolong Puasa ini tahun ini Petot Nggak boleh Oke kalau dari aku Pesan untuk teman-teman semua Marilah kita menyambut bulan syukur Ramadan ini Dengan hati yang ikhlas Penuh Penuh keberkahan Dan juga Penuh kebahagiaan Karena kita menyambut bulan yang bener-bener Sangat ditunggu-tunggu semuat muslim Dan juga Mari kita selalu Melakukan perbuatan yang baik Kita mengejar pahala Dan juga amal-amalan Soleh nanti di bulan Ramadan Semoga goals-goals kita juga Nanti bisa tercapai Amin Dan juga teman-teman yang ada di luar sana Harus punya goals di Ramadan ini Jadi Kalau teman-teman punya goals di bulan Ramadan Teman-teman itu merasakan punya tujuan yang harus dicapai Jadi akan terus terpacu 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 Dan semoga juga teman-teman merasakan hal yang sama ya teman-teman ya Oke cukup sekian dari kami Wabillahi Taufiq Walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggal Bye Bye Eh bentar dulu Bye-bye aja Jangan lupa like Comment Subscribe Dan juga Share-nya Jangan lupa like Comment Share Subscribe Dari Youtube UhamkaTV Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman Bye 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 Bye